Intro Assalamualaikum Saudara Ngapeti Dimanapun Saudara berada Masih bersama channel Ngapeti Channel informasi Haji setelah 2 tahun tertunda Keterangkatannya Pada kesempatan kali ini Ijinkan admin mengabarkan kembali tentang Kemenang rilis jemaah Haji berhak berangkat Dirjen PHU persiapkan diri Dan segera konfirmasi Yang admin kutip dari kemenang.go.id Beberapa waktu yang lalu Haji merupakan rukun Islam yang kelima Yang kita rindukan bersama Bagaimana kabarnya terkini Mari kita ikuti bersama Selanjutnya ada baiknya untuk saudara yang belum subscribe Untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Terima kasih untuk yang telah subscribe Kemenang rilis jemaah Haji berhak berangkat Dirjen PHU persiapkan diri Dan segera konfirmasi admin kutip dari Kemenang.go.id pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Pukul 19.02 WIB Jakarta Dijen Pengelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kementerian Agama hari ini Merilis daftar nama jemaah Haji Jemaah Haji reguler yang berhak berangkat tahun Sudah diumumkan dan dikirim ke kandil Kemenang provinsi seluruh Indonesia Untuk segera ditindaklanjuti Terang Dirjen PHU Hilman Latif di Jakarta Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 Proses verifikasi Kata Hilman dilakukan untuk memastikan Seluruh jemaah yang berangkat Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Saudi Yaitu mereka berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan per tanggal 30 Juni 2022 Serta sudah melakukan vaksinasi COVID-19 Saya minta jemaah yang sudah ditetapkan Berangkat tahun ini Segera mempersiapkan diri dengan baik Jangan lupa melakukan konfirmasi keberangkatan Pada bank tempat mendaftar pesan hikuman Jemaah dapat melakukan proses konfirmasi Dari 9 Mei hingga 20 Mei 2022 Ilman menegaskan bahwa Arab Saudi Menetapkan kuota haji Indonesia Tahun ini hanya 100.051 Jumlah ini terdiri atas 92.825 kuota jemaah haji reguler 7.226 kuota jemaah haji khusus Dan 1.901 kuota petugas Semuanya berkurang dari kuota normal Hingga tentu saja ada jemaah yang sudah Melunasi pada tahun 2020 Tapi belum bisa berangkat tahun ini Saya berharap semua saling memberi semangat Jemaah yang berangkat memberi semangat kepada yang belum berangkat Dan mendoakan semoga segera mereka mendapat giliran Demikian juga jemaah yang belum berangkat Memberi semangat pada mereka yang akan berangkat tahun ini Dan mendoakan semoga sehat dan mendapat haji mabur Berkenaan dana haji Hilman menegaskan bahwa itu tidak lagi dikelola Kementerian Agama Tapi oleh pengelola keuangan haji atau PPKH Kementerian Agama hanya mengelola biaya penyelenggaraan pada tahun berjalan Setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Komisi 8 dan PPKH Insya Allah seluruh proses manajemen pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji Dilaksanakan secara transparan Dan ditujukan untuk memberikan kemaslahatan sebesar besarnya Kepada jemaah haji Indonesia Terang ilman Saya mengimbau masyarakat untuk ikut serta memberikan dukungan Dalam mensukseskan penyelenggaraan haji 1443 hijriah atau 2022 Masei Tandasnya Demikian kabar yang admin sampaikan Yang di kita selalu dalam kesehatan dan keberkahan Yang nantinya bisa melaksanakan ikutnya haji dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabur Amin Dan semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan kita semua Terkhusus para jemaah haji Sampai jumpa lagi di channel Nga Peti Dengan update video terbaru lainnya Dukung terus channel Nga Peti Agar dapat berkembang Dengan terus tonton videonya Sertakan like komentar di kolom bawah Jangan lupa subscribe Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan update terbaru dari channel Nga Peti ini Bila itaufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton